Bisa Bincang Santai Dan pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Kak Yudi Selaku PD dari Bisa sebagai program director di Viti Top Show atau Bisa menurut Kakak Yudi Dengan banyaknya tema menarik ketika syuting program Bisa ataupun kurma nih Kak Tema apa sih yang paling berkesan menurut Kakak dan memberi banyak pembelajaran bagi masyarakat puas Pada saat berlangsungnya Bincang Santai atau kuliah Ramadan di tahun sebelumnya Kak Ya terima kasih ya jadi menurut saya ya mengenai topik yang paling berkesan Karena menurut saya semuanya berkesan ya bisa ataupun kurma itu berkesan Karena kita melalui sebelum kita menentukan tema ataupun topik kita sebelumnya berdiskusi Contohnya bisa kita mencari info ataupun mencari tahu ya kepada mahasiswa ataupun dosen yang pada saat itu berprestasi Nah itu kan secara otomatis itu kan menjadi permincang hangat ya oleh masyarakat UIN itu terkhususnya itu Maka dari UIN ataupun dari Rafa Televisi ini langsung mengangkat tema tersebut Terus masalah kurma ya karena kurma ini adalah panjangan dari kuliah Ramadan Jadi menurut saya itu bagus ya dan menarik itu diangkat Karena dari kurma ini ialah dia itu mengangkat tema mengenai problematika yang ada di seputar bulan Ramadan Nah itu tidak langsung kita cetaskan langsung oh ini temanya langsung bisa diangkat Tapi ada namanya sistem diskusi dulu dengan pihak produser ini produser yang disamping saya Jadi kita menentukan secara ada berapa target yang bakal kita syuting pada bulan Ramadan Jadi menurut saya itu semuanya itu menarik Tapi ada momen yang tidak saya terlupakan itu ya Karena pada akhir sudah mendekati bulan Ramadan itu masih sempat hamil lima Itu masih sempat untuk melakukan syuting Dan Alhamdulillah itu kedatangan dan kita langsung mendatangkan rektor dan WR1 Dan mereka Alhamdulillah bersedia untuk mengisi di acara program kuliah Ramadan ini Terima kasih atas penjelasannya kepada Kak Yudi Sangat berkesan sekali penjelasan dari Kak Yudi Pemirsa Vela langsung saja kita beralih ke Kak Jasmin Nah Kak Jasmin ini sering banget jadi pembawa acara di setiap kegiatan rapat televisi tentunya Nah bisa Kak Jasmin ceritakan sih apa aja suka duka selama menjadat sebagai PD movie di rapat televisi Berarti ini pertanyaannya dua ya Jadi menjadi suka duka menjadi pembawa acara dan menjadi PD movie ya Oke aku ceritakan dulu suka duka aku menjadi pembawa acara ya Ini menurut aku suka dukanya cukup banyak sih Mulai dari aku bisa merasakan kekeluargaan sih di Rafa TV ini Dan sangat terasa sekali dari awal aku masuk itu kita makan bareng Terus itu tidur bareng ya pokoknya semuanya kita bareng-bareng lah Terus dari situ juga suka duka yang aku dapat juga Aku berkesan bisa bertemu dosen-dosen kan Petinggi-petinggi kampus yang mungkin orang lain itu gak bisa ketemu gitu kan Di aku ketemu gitu yang kayak diceritakan sama Yudi tadi yang Yudi kan termasuk PD news ya Eh bukan PD bisa ya news di samping saya Jadi untuk Yudi sendiri kemarin itu mengamanakan saya untuk menjadi pembawa acara Yang Alhamdulillah berjalan baik bertemu rektor gitu kan Terus juga suka dukanya saya juga bisa memahami karakter orang Bagaimana sih saya bisa menghadapi orang gitu kan Terus banyak sih suka duka yang gak bisa saya ceritakan lagi Terus kalau untuk dukanya nih ya untuk menjadi pembawa acara itu Kita itu dituntut untuk selalu sempurna di depan kamera Pokoknya apapun kendalanya harus kita yang bisa mengontrolnya gitu kan Karena berjalan acara itu terlihat baik itu ialah presenternya Pembawa acaranya gitu kan Jadi dari situ kita dituntut itu Terus juga saya pernah waktu itu sama Profesor Ruslan Ruslan ya Itu waktu itu sempat saya kan waktu itu lagi syuting untuk program saya movie kan Nah disana saya langsung ternyata ada kegiatan gitu Ada kegiatan acara Gimana nih Jasmine bisa gak langsung cepat-cepat untuk bawa berita ini loh katanya Untuk program news gitu kan Dan disitu saya juga dituntut untuk belajar cepat gitu kan Oh apa sih pertanyaannya ini ini Karena kita itu sebagai presenter itu emang diinikan lah ya Untuk bisa terlihat baik gitu kan Karena ya dukanya tadi itu banyak tekanan dari orang-orang tadi kan Nah kalau untuk suka duka saya menjadi PD movie ya Suka dukanya juga banyak juga ya Itu bisa kompak Alhamdulillah ini Kalau dikatakan anggota saya ini rajin semua gitu kan Rajin ya Tapi mungkin dikendala dari beberapa alat gitu Terus juga mungkin yang paling besar sekali Kayaknya ini untuk biaya makan kali ya Ya memang itu memang ada dapet dari atasan juga Cuman ya sebagai Agak kurang ya Iya gitu Jadi ya itu sih yang paling Anak-anak yang harus kita jaga gitu Kayak gitu sih Intan Jadi suka dukanya banyak sekali Saya bisa ada di Rafat Televisi ini Dan saya sangat bangga Saya harap untuk teman-teman yang ada di rumah nih Yang mahasiswa lain itu Jangan sampai jadi anak-anak kupu-kupu ya Jadi sayang sekali Lebih baik untuk beraktifitas Jadi balance kayak antara suka duka Dan juga sebagai pembawa berita Pembawa acara juga harus menjadi role model Ibaratnya Ibaratnya Harus tampil perfect seperti itu Oke bisa kita dengar penjelasan dari Kak Casmin tadi Suka dukanya itu balance 50% duka 50% suka dukanya Nah langsung saja yang terakhir ini ada Kak Vina Kak Vina ini murah senyum sekali pemeriksa ya Dari tadi kita bisa lihat Di kamera dari tadi Senyumnya sumringah sekali Dan saya akan bertanya Kepada Kak Vina Sama seperti Kak Jasmin Kak Vina ini juga sering membawakan Berita dan juga acara di rakyat televisi nih Kak Dan aku mau tanya Sebagai reporter Kak ya Apa sih pesan dan saran Kakak Sebagai PD News Sebagai reporter Bisa Kakak jelaskan ke Para pemirsa Apa saja yang Kakak ketahui Karena Kakak sendiri yang membimbing Selaku PD News ini Kak Kakak jelaskan Oke baik terima kasih Jadi di awal saya ikut bergabung dengan kata televisi ini Saya memang mengambil profesi reporter ya Dimana seorang reporter ini kan selalu ditutup untuk tampil di depan layar Nah seiring berjalannya waktu ketika udah mulai aktif di organisasi televisi ini Jadi mulai dari situ diajak oleh kakak tingkatnya dan kakak seniornya untuk bekerja di balik layar juga Dimana ternyata bekerja di balik layar ini gak kalah serunya dengan tampil di depan layar Waktu itu juga diajari untuk masang-masang alat streaming Jadi kameramen Jadi FD Dan jadi media handling Nah Dulu itu Saya bertiga Dan Kak Erika Dengan Kak Monika itu awalnya membangun profesi reporter Nah tapi Waktu itu kami juga diajari oleh kakak-kakak senior lainnya Untuk belajar profesi yang lainnya Jadi Alhasil sekarang Kak Erika Beralih profesi menjadi art pro Kak Monika jadi PD streaming Jadi intinya tuh gini Selagi kita mau belajar tuh gak ada sesuatu yang gak mungkin Dan semua itu tergantung dalam diri kita sendiri Jadi ketika kita ada kemauan maka disitu keinginan kita bisa terwujud Dan juga pesan-pesannya untuk adik-adik rafai televisi Tetap jaga kesulitan dalam tim Jaga solidaritas dalam tim Dan juga tetap jaga kekeluargaan Rasa kekeluargaan baik sesama kru Sesama mahasiswa maupun sesama dosen lainnya Dan untuk anak-anak news ini ya Ini agak beda ya Kalau untuk anak-anak sendiri ini ya Karena kan anak-anak news ini kan Banyak sekali permintaan liputan Jadi untuk adik-adik news Tetap jaga kesehatan Dan semangat dalam mencari berita Tetap semangat dalam belajarnya Dan untuk semuanya ini Kalian harus tetap semangat dalam kuliah Meskipun di tengah organisasi yang banyak kegiatan dan padat Biasanya kan ada memang rafat televisi ini banyak sekali Jatuh-jatuh padat kegiatan Backstreaming maupun liputan ya Karena orang tua kalian di rumah tuh Gak mungkin hanya Kalian aktif gak sih di organisasi kampus gitu Pasti kalian orang tua kalian tuh bakal nanya Kapan kalian lulus nih ya Dan jadi Seaktif apapun kita di kuliah Seaktif apapun kita di organisasi Jangan lupakan jati diri kita sebagai mahasiswa Karena Kita berada disini tuh tujuan kita untuk kuliah untuk lulus Jadi Semangat untuk kita semua apalagi Untuk adik-adik sekarang udah semester lima itu Bakal diberatkan dengan banyaknya kegiatan organisasi Dengan banyak kegiatan kuliah juga Baik KKN, Magang maupun penyusaha skripsi nanti Jadi intinya tuh Tergantung dalam diri kita sendiri Gimana kita bisa membagi waktu Dan Gimana kita bisa Memanage semuanya Terima kasih atas penjelasannya Kak Fina Jadi bisa kita dengar juga penjelasan dari Kak Fina Bahwa pesan dari Kak Fina ini Mau sebanyak apapun kita mengikuti organisasi Atau apapun itu kita harus Tahu Jati diri kita sebagai mahasiswa Dan tidak boleh melupakan hal itu Sampai kita lulus Kuliah ya Kak ya Oke Setelah kita dengar penjelasan dari PD Movie News dan juga Talk Show Alangkah baiknya kita main game terlebih dahulu Sama Kakak-kakak Game terlebih dahulu Game terlebih dahulu Game terlebih dahulu Game terlebih dahulu Dan nama game-nya ini Ialah game chemistry Nanti cara mainnya itu tuh Masing-masing peserta Akan diberi satu kata tersembunyi Kemudian peserta boleh memberikan clue Dengan satu kata saja Dengan catatan Tidak boleh persamaan Dan bahasa asing Dan peserta lainnya Harus mendepak kata yang berhubungan Dengan kata tersebut Kayaknya ini chemistry diantara kita di uji Kayak kepekannya diantara kita Ada jaringan yang kuat ya Jadi itu harus uji Kak Chemistrinya selama menjabat di sini Baik Kakak-kakak sekalian Kita akan main game Nama game-nya itu chemistry Kak Jadi Game-nya itu berpasang-pasangan Seperti ini Dua, dua, dua Dan game-nya itu tuh Waktunya durasi tiga menit Kak Perpasang tiga menit Jadi aku bakal kasih satu kertas Satu pasangan, satu kertas Dan pasangan kalian itu Bakal menebak Harus nebak ya Harus nebak Dan cuma mempunyai satu clue Saya contohkan Seperti misalnya Kak Yudi dan Kak Eka Kak Yudi yang taruh soalnya di atas kepala Kak Eka yang kasih clue satu Terserah kapan cluenya Jangan sampai lewat dari tiga menit Cuma satu clue Berarti kalau dari tiga menit didis nih ya Iya didis Tidak tau mereka Selain harus bisa memberikan satu clue Cuma bisa menjawab Ya tidak atau bisa jadi Seperti itu Oke Oke, bisa dipahami Kak? Bisa, bisa, bisa Dan pertama-tama Mungkin langsung aja kita Mulai games-nya Games pertama Akan kita mulai Oleh pasangan dari Kak Yudi Oh, banyak Game Ini siapa? Jadi yang mau Jawab ini siapa? Kayaknya kalau dilihat dari sekun kamera Kayaknya Kamu yang jawab Nah, kan kalau dilihat dari kamera Kan kalau saya kayak gini Ini kayak mana? Tentu-tentu kamera depan ini Alibu-alibu-alibu-alibu-alibu-alibu-alibu-alibu-alibu-alibu-alibu Ini diletakkan di atas kepalanya Pegang-pegang di atas Gimana sih? Nah Kamu yang jawab Kamu kasih clue Apa ya? Terpelesen Jatuh Ini baru permulaan Ini baru permulaan Boleh lagi-lagi Ini kami Kami agak kurang percaya Sama chemistry mereka Sudah ada ini Kita ulang Kita ulang Kita ulang Kita buktikan yang satu ini Kalau misalkan gemer Berarti memang chemistry Gantar mereka itu One Kalau enggak Tadi memang kebetulan aja Kosong loh ini Kosong loh ini Kosong ini Ganti-ganti-ganti Kosong ini Kertanya Harusnya ngeprank Harusnya ngeprank Ini harusnya suka ngeprank ya Nah Kalau lalu juga Kita bukain Ini Nah tegang Nah tegang Oke Satu lo ya Satu lo Boleh tepuk tangan semuanya Ayo Ayo Tafak televisi Satu clue loh Satu clue Bukan Tabur Cepet ya Cepet Dakwa Aku cepet ya Bukan Sebut aja Tadi Labur 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 Salah Dihitung ya Salah Cepet 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 Lagi Kami itu cowok Kami itu cowok Mengalang Tidak Ini aja terus aja Itu dari pemimpin loh ya Kami takut digalain Tidak Kami ada orang yang Tidak tangguh Bawa alang stream aja Kami pisah Gimana dong jadi ini Aku harus Mungkin pasangan ini Kita taruh akhir lagi Siapa ini yang mau menjawab Aku aja yang jawab deh Aku ngasih ke lu Ini Aku jawab Min kita buktikan Kemi diantara kita ya Hei Oke Kita mulai Aku ya Bina Lihat mataku saja Ini harus dibegak Kalau kayak mistri ya Harus di jasirnya tuh Foto Kamera Yang bener saja ya Ini kelihatan Itu kelihatan ya Tanpa settingan Iya Tanpa settingan Bayar berapa nih tadi Oke lanjut Kita ke pasangan yang ketiga Siapa yang mau menjawab kak Dia yang menjawab Bakunya dimulai dari Sekarang Produser Sefirman Eka Ketinggi Produser Hanya Salah dihitung ya Salah dihitung ya Produser Terima Belum Belum Ayo Sabar Berapa waktunya ya Ini susah ini Susah Oh Nah 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 Laya Ayo Bisa jadi 5 4 3 2 1 Harusnya Erika Tengah Tau ini Di langit Satu 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 Tengah 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 Ayo Ada Terima Ya Apa Betul Terima Tolong Tolong Kamera Tolong Di Zoom Kamera Eka Lagi Keras Apa Kelunya Ada Juga Pernah Ini Umum Ada Juga Pernah Ayo Bisa Yoke Satu Jajan Makanan Bisa jadi Eh dia yang jawab Jajan apa Cilok 2121 Kami Kami Pertama Dua clue Dua clue Sepertinya Masih kami yang memimpin Langsung Saya Maksud Tim ketiga ini perlu diragukan Karena ini tinggal satu Tanyaan lagi Mungkin diganti ya Yang menjawab Kak Mbak Yerika Jawab Aku enak Enggak Megangnya Aku yang jawab Ayo aku yang megangnya Tidak Allah Enggakkan aku Wow Yes Wow Wow Eh Gak Ini sih Eh Aku penasaran Gak keliatan tapi Oke dimulai dari Sekarang Audio J Mixer Tpf jagung Kita tim ayam geprek Dia Ayam geprek Gamenya tuh sudah selesai Dan Sudah tahu Kalau Komunik kita adalah Tim 2 Oke Apa penasaran Ini lagi Terus Tinggal Samila yang mempunyai Game mystery Samila yang mempunyai Game mystery Samila Jadi hadiahnya boleh Kak Jasmine dan Kak Vina Ambil 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 Kita tutup Dahulu Bincang Santai pada kali ini Oke aku ucapkan Terima kasih Pada kakak-kakak yang sudah berkenan hadir Pada hari ini Kakak-kakak Pengurus Inti Rafa Televisi Tahun 2020 2021 Yang telah Ikut Bincang Santai pada kali ini Terima kasih juga Kepada Pemirsa yang telah Menyaksikan Bincang Santai Kali ini Dengan tema Di balik layar Kepengurusan Rafa Televisi Tahun 2020 2021 Dan tentunya Akan banyak sekali Narasumber Dan pembahasan yang menarik Dan berpengalaman Di bidangnya Saya Yang Tata Seria Pamin Undur Diri Terima kasih Kepada kru Dan juga narasumber Yang telah hadir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih